Pemirsa acara suap-suapan menggunakan sendok yang sama dan buka masker untuk meniup lilin tumpeng di acara PDIP viral di media sosial. PDIP berkilah acara tersebut sudah sesuai dengan protokol kesehatan karena peserta harus menjalani tes suap terlebih dahulu. Inilah video amatir acara Partai Politik PDI Perjuangan di Bali yang sedang viral. Kegiatan dalam acara video tersebut diduga merupakan acara syukuran atas suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2020 dan peringatan hut Partai sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Salatan tajam datang dari sejumlah kalangan yang mempertanyakan kerumunan kader parpol yang berdiri di belakang tumpeng. Selain berkerumun, mereka juga terlihat menyuap makanan. Tanggapan beragam datang dari masyarakat yang menilai acara parpol tersebut mengabaikan protokol kesehatan di saat pemberlakuan PPKM sejawa dan Bali. Sebenarnya diwajibkan semua mau siapapun, diwajibkan harus pakai masker dalam bentuk apapun juga kegiatannya. Karena kita lihat peningkatan tren COVID pada saat ini kan semakin meningkat. Jadi mungkin kalau hanya sendiri di dalam satu ruangan beda ceritanya, tapi ini kan di tempat umum. Pihak Satgas COVID itu ikut memberikan teguran lah ya. Karena jangan sampai ada kesan bahwa dari pihak Partai PDIP bebas melakukan apapun gitu aja sih. Kalau menurut saya sih itu kurang bagus juga. Karena mencetokan yang tidak baik untuk masyarakat sih sebenarnya itu. Harusnya sih ditindak tegas juga kalau kayak gitu. Sementara bantahan datang dari calon terpilih wali kota Denpasar yang ikut hadir dalam acara tersebut. IGN Jaya Negara menegaskan semua tamu undangan yang hadir sudah melalui tes swab. Sedangkan acara potong tumpeng dilakukan spontan di luar agenda. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, Ainyus melaporkan.